Cara membuat surat agar masuk dalam satu halaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat surat agar masuk dalam satu halaman Pada saat kita membuat surat, seringkali kita dihadapkan dengan hal seperti ini Surat yang isinya sedikit atau pendek namun tidak muat dalam satu halaman Akan saya perkecil terlebih dahulu agar kelihatan semua Ini isinya sebetulnya sedikit tapi tidak muat dalam satu halaman Padahal jarak barisnya sudah satu nih Jarak baris sudah satu tapi tidak muat dalam satu halaman Hal ini terjadi karena defaultnya atau standar dari sononya Microsoft Word itu ada jarak antara paragraf Di sini akan saya ilustrasikan jarak baris dan jarak antar paragraf sebagai default dari Microsoft Word Saya klik paragraf terlebih dahulu Di sini pada spacing itu ada jarak antar paragraf ini Yaitu after Yang disebut jarak antar paragraf inilah jarak antar paragraf Berarti antara paragraf yang satu dengan paragraf berikutnya itu ada jarak Sedangkan jarak baris ini terlihat sekali antara baris ke satu dengan baris kedua itu disebut jarak baris Nah sedangkan yang mengatur di sini ini adalah jarak baris Ini jarak baris saya perenggang Sedangkan jarak antara paragraf yaitu antara paragraf pertama dengan paragraf kedua Itu pengaturannya pada paragraf ini Dan ini spasing Spasing Other berarti setelah paragraf Before berarti sebelum paragraf Inilah yang harus kita nolkan kalau memang tidak dibutuhkan Kita push Kita nolkan Kemudian Oke Sementara paragraf menurut komputer adalah jika kita menekan enter Jadi walaupun cuma satu baris Saat kita menekan enter Sama komputer itu dianggap satu paragraf Makanya antara baris ini dengan paragraf berikutnya Itu renggang Paragraf menurut komputer Itu jika sebuah kata maupun kalimat Dan diakhiri dengan enter Itu sudah dianggap dengan satu paragraf Untuk menghilangkan jarak antara paragraf Jelas yang akan kita buang itu Kita sorot terlebih dahulu seperti ini Bisa disorot semuanya Ada dua cara Yang pertama Pada Line and paragraph spasing Kita klik Pada remove space after paragraph Itu kita klik Kita klik Berarti dia menjadi renggang Bedakan dengan sebelumnya Dia Renggang Jika kita klik Ini jadi sempit Jadi menyempit karena Ini adalah bukan paragraf Cara yang kedua Ini saya undo terlebih dahulu Cara yang kedua pada paragraf ini Pada paragraf Afternya Ini after Kita nolkan Nol seperti ini Kemudian oke Jadi jarak yang ini yang tadinya lebar Menjadi menyempit karena Ini dianggap satu paragraf Sehingga surat ini menjadi muat dalam satu halaman Sekarang akan kita praktekan memperbaiki sebuah surat lamaran pekerjaan Untuk lamaran ini Disini terdiri dari dua halaman Yang sebetulnya dibikin satu halaman Terdiri dari dua halaman Terus yang kedua Pada saat Pembuatan CV Ini Untuk CV nya Banyak penggunaan textbox Yang sebetulnya Tidak perlu Jadi Textbox itu digunakan Pada saat Menyesipkan hal kecil saja Namun kalau hal besar seperti ini Ini tidak efektif Karena pada saat kita menambah sebuah text Baru Seperti ini Textnya jadi tidak kelihatan Harus dilebarkan lagi Seandainya dilebarkan Dia menutup bawahnya dan sebagainya Soalnya Textbox ini Satu sama lain saling asing Tidak terkait Nah berikutnya Penggunaan tabel Ini juga masih Begitu banyak yang Keliru Termasuk Dalam Wrapping nya Nah ini Nah sekarang Disini untuk Tabelnya Ini karena Wrapping nya Jadi Ini Pada saat Dilebarkan Atau disempitkan Karena ini terlalu lebar Ruf yang berada di bawah Ini dia naik Karena posisi Wrapping dari tabelnya Yang keliru Nah sekarang Kita akan Mengupas Bagaimana cara Memperbaiki Sebuah Text Dokumen Step by step Disini Yang pertama Yang pertama ini Kenapa dia Bisa menjadi Dua halaman Nah pertama Kita tengok dulu Halaman yang digunakan Dengan Melihat di Layout nya Ini Layout Pick setup Kita lihat Pick setup nya Pada paper Atau kertas Ini kita klik Dia ternyata Memakai 27,94 cm Berarti terlalu pendek Karena memakai letter Agar lebih Panjang Atau yang lebih panjang Dari letter Yaitu kita bisa Memakai A4 Ini A4 Dia 29 Sedangkan kalau letter Ini letter Itu 27 Berarti beda 2 cm Sekarang saya coba dengan Memakai A4 Ini A4 Kemudian margin Margin antara Top Left Dan bottom Kalau suratnya agak panjang Itu jangan terlalu lebar Pembuatan 3,3,4,3 ini Biasanya untuk skripsi Sedangkan ini surat lamaran Tidak perlu terlalu lebar Disini bisa 2,5 Masing-masing 2,5 cm Ini sudah cukup lebar Saya oke Ini sudah agak mending Berarti hampir Bisa masuk semua Kesalahan yang kedua Yaitu pada Jarak antar baris Saya perbesar dulu Biar lebih kelihatan Sekarang bedakan Jarak antar baris Antara Ini Antara yang terhormat Nama Tempat tanggal lahir Dengan Isi paragraf Ini berbeda Ini Yang saya blok ini Yang berwarna Merah ini Ini lebih sempit Daripada ini Ini jaraknya terlalu Lenggang Kenapa jaraknya terlalu Lenggang Disini karena Si pembuat surat itu Tidak menghapus Jarak antar baris Yang terdapat disini Ini Dia masih Mempergunakan Jarak Atau Space after paragraph Space Yaitu jarak Jarak kosong Setelah paragraph Harusnya ini Kita tekan remove Untuk menghapus Akan saya Coba Ini Tekan ctrl c Ini yang lama Saya copy Sebagai gambar Ini akan saya Rubah Disini Pada Jarak antar Paragraf Ini Kita remove Klik Berarti Kita buang Nah perbedaannya Cukup mencolok Disini Cukup jauh Perbedaannya Sekarang Ditengok Nah ternyata Dia sekarang Sudah cukup Dia sekarang Sudah muat Satu halaman Berarti Jika problem Itu terjadi Pada Teman-teman Semua Yang perlu Dikoreksi adalah Gunakanlah Pick setup Gunakanlah Kertas Jangan Letter Tapi Ampat Untuk kertas Yang pendek Ini Ampat Seandainya Memakai kertas Yang panjang Kayak kertas Fotokopian Itu Kita Pakainya 33 cm Disini Berarti 33 cm Lebarnya Bisa Sesuai aslinya Yaitu 21,5 Ini Kertas Yang lebih Panjang Namun Kalau Menginginkan Pakai Ampat Asal Sudah Nukup Itu Tidak Masalah Saya Cancel Pada Saat Kita Menghapus Jarak Antar Baris Kita Bisa Disorot Sekalian Biar Tidak Mendua Kali Kerja Kita Sorot Sekalian Pada Home Ini Pada Paragraph Ini Line Paragraph Spacing Ini Kita Langsung Remove Semuanya Nah Ini Berarti Sebetulnya Nyukup Cuma Karena Ada Jarak Antar Baris Saya Kasih Enter Ini Kemudian Penulisan Nama Dan Tanda Tangan Ini Hormat Kami Terus Nama Terang Banyak Yang Masih Mempergunakan Spasi Seperti Ini Ini Perataannya Jadi Sulit Sebetulnya Pada Saat Kita Menulis Kita Tidak Perlu Membuat Dengan Spasi Seperti Ini Tapi Tulislah Langsung Saja Dari Tepi Karena Mempergunakan Spasi Kasih Jarak Baik Format Kami Maupun Nama Terangnya Sorot Saja Seperti Ini Pada Tabulasi Ini Yang Bagian Atas Tarik Saja Ke Kanan Sesuai Keinginan Misalnya Segini Kemudian Setelah Disini Kalau Menginginkan Rata Tengah Kita Tinggal Pilih Center Bisa Kita Atur Lagi Geser Ke Kiri Caranya Adalah Seperti Itu Berarti Kita Menggeser Saja Margin Ke Kanan Kemudian Dibikin Center Ternyata Ternyata Banyak Yang Malah Justru Memakai Rata Kiri Seperti Ini Akhirnya Dia Teknya Menjadi Rata Kiri Susah Menjadi Rata Tengah Itulah Editing Dari Lamaran Nah Sekarang Kita Akan Membahas Mengenai Pembuatan Tabel Pada CV Untuk Membuat Curriculum Vita Dengan Tabel Seperti Ini Sebetulnya Kita Tidak Perlu Memakai Text Block Banyak Pemakai Word Yang Sebentar Memakai Text Block Sebetulnya Text Block Itu Tidak Begitu Mutrak Diperlukan Itu Cuma Diperlukan Tertentu Saja Misalnya Kita Membuat Petak Konsep Tapi Kalau Untuk Menulis Surat Dan Sebagainya Itu Tidak Perlu Ini Text Block Ini Mempergunakan Text Block Padahal Tidak Perlu Saya Contohkan Di Sebelah Ini Saya Copy Saja Di Sebelah Ini Saya Paste Di Sini Untuk Hal Seperti Ini Tidak Perlu Pakai Text Block Tapi Langsung Saja Diketik Seperti Ini Kalau Mau Rata Tengah Tinggal Rata Tengah Hurufnya Diperbesar Bisa Kita Perbesar Jadi Yang Lebih Besar Lagi 16 Saya Enter Dulu Biar Terpisah Dengan Yang Lain Setelah Seperti Ini Di Sini Kita Bisa Langsung Memberi Warna Kita Tidak Perlu Text Block Di Sini Warna Font 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 Saya Bikin Lebih Tebal Kemudian Kalau Kita Bermain Warna Jangan Sampai Warna Background Tua Terus Warna Tulisan Juga Tua Nanti Tidak Begitu Kelihatan Seperti Ini Tidak Begitu Tampak Jadi Kita Bermain Dengan Warna Muda Tulisannya Tua Ataupun Sebaliknya Warna Tua Tulisannya Muda Misalnya Warna Tua Seperti Tulisannya Bisa Tulisannya Putih Tulisannya Yang Putih Tulisan Di Font Seperti Ini Begitu Juga Bawahnya Ini Sebetulnya Juga Tidak Perlu Text Box Ini Juga Tidak Perlu Text Box Soalnya Apa Kita Tinggal Tulis Saja Sedangkan Pengaturan Kalau Seandainya Kita Menginginkan Penulisan Tidak Dari Tepi Tepi Sebelah Sini Kita Bisa Langsung Melaliknya Pada Margin Disini Pembuatan Penempelan Foto Tidak Perlu Dilubangi Seperti Ini Kita Cuma Bermain Send To Back Bring To Phone Tidak Akan Contohkan Menulis Identitas Diri Disini Beserta Pembuatan Fotonya Agar Lebih Cepat Saya Copy Saja Ini Seperti Ini Misalnya Kalau Menginginkan Dia Dari Agak Ketengah Kita Tinggal Narik Margin Seperti Ini Tarik Sesuai Dengan Yang Kita Butuhkan Seperti Ini Kemudian Titik Duanya Titik Dua Agak Rapi Seandainya Tidak Mempergunakan Tabel Kita Juga Bisa Mempergunakan Tabulasi Disini Kita Sorot Dulu Kita Sesuaikan Yang Paling Akhir Kita Pergunakan Tabulasi Dengan Tabulasi Ini Kita Cuma Mengklik Di Sembarang Tempat Yang Kita Ingin Di Atas Seperti Ini Tabulasi Tinggal Sesuaikan Seandainya Ada Text Yang Lebih Menjorok Dari Tabulasi Ini Dari Jarak Baris Ini Misalnya Alamat Ini Bisa Juga Dari Awal Pada Hanging Inden Ini Kita Tarik Dengan Begitu Maka Kita Menuliskannya Tanpa Kita Menekan Enter Otomatis Dia Rata Dengan Sendirinya Nah Ini Kita Bisa Menarik Kembali Tabulasi Tabulasi Ini Bisa Disesuaikan Setiap Saat Dengan Adanya Tabulasi Ini Menjadi Lebih Rata Lebih Rapi Kemudian Untuk Menyesipkan Foto Ataupun Memberi Warna Kita Kita Bisa Membuat Set Ini Set Pilih Saja Kotak Yang Kita Inginkan Ini Misalnya Garis Saja Kotak Bisa Disamakan Kita Bisa Memberi Warna Sesukanya Yang Ini Bisa Agar Hurufnya Tampak Soalnya Hurufnya Ini Masih Di Belakang Set Atau Masih Di Belakang Objek Agar Tampak Pada Wrapping Ini Wrapping Kita Klik Saja Kita Pilih Behind Tag Di Belakang Tag Objek Sekarang Font Sudah Tampak Tulisannya Mungkin Kita Bisa Menambah Ukuran Font Menjadi Lebih Besar Font Yang Kita Perbesar Kemudian Kemudian Akan Saya Contohkan Yang Bawah Yang Disini Juga Mempergunakan Textbook Yang Tidak Perlu Lagi Karena Bisa Ketutup Untuk Text Berikutnya Yang Si Pelamar Menginginkan Dia Memulai Dari Kiri Karena Ada Foto Ini Nantinya Disini Kita Tinggal Pada Saat Mengenter Kita Backspace Saja Backspace Dia Mulai Dari Tepi Lagi Saya Copy Aja Ini Biar Lebih Cepat Jadi Maksimalkan Penggunaan Tabulasi Dan Margin Ini Jadi Kurangi Penggunaan Textbook Yang Tidak Perlu Karena Textbook Tidak Diperuntukkan Untuk Itu Karena Jadi Tidak Praktis Sekarang Penyisipkan Foto Ini Sebetulnya Tidak Perlu Dilobangi Seperti Ini Agar Kelihatan Sekarang Menyisipkan Foto Disini Tinggal Insert Picture Tinggal Sisipkan Disini Karena Foto Menyisipkannya Lebih Akhir Makanya Dia Di Depan Karena Membuat Kotaknya Lebih Akhir Sehingga Dia Belada Di Depan Dari Picternya Atau Fotonya Sehingga Pada Saat Digeser Fotonya Ketutupan Pada Objek Ini Sebetulnya Kita Bisa Mengatur Posisi Depan Belakangnya Pengaturan Posisi Terdapat Di Range Send Backward Berarti Mundur Satu Layar Bring Forward Berarti Maju Satu Layar Kalau Ini Mundur Satu Layar Kita Klik Saja Disini Send To Back Berarti Mundur Satu Layar Ini Sekarang Berada Di Depannya Sekarang Kita Mencoba Untuk Mengerti Tentang Wrapping Wrapping Akan Muncul Jika Objek Kita Aktifkan Wrapping Berada Disini Pada Wrapping Ini Seandainya Kita Klik Dia Muncul Berbagai Macam Pilihan Ada In Front Of Tag Berarti Di Depan Tag Dan Behind Tag Berarti Di Belakang Tag In Front Behind Di Belakang Tag Saya Saya Luruskan Kembali Ini Saya Ganti Lagi Wrapping Format Klik Wrapp Klik Kita Pilih Behind Atau Di Belakang Tag Begitu Juga Ini Nah Seperti Ini Berarti Pada Saat Kita Membuat Dua Objek Dan Yang Satu Tertutup Sebetulnya Yang Kita Mainkan Cuma Bring To Form Send To Pack Akan Saya Contohkan Contoh Dua Gambar Seperti Ini Yang Satu Warnanya Hijau Sekarang Saya Bikin Bulat Seperti Ini Warnanya Kuning Saya Bikin Satu Lagi Segitiga Sebuah Gambar Berarti Lebih Air Dia Kita Membuatnya Dia Tumpukannya Berada Di Atas Berarti Kita Gambar Ini Kemudian Kita Menggambar Ini Berarti Di Atas Menggambar Ini Berarti Di Atas Nah Disini Kita Bisa Mengatur Posisi Tumpukannya Dengan Dua Teks Ini Bring Forward Berarti Maju Kedepan Ini Maju Kedepannya Saya Andu Ini Kuning Kita Bring Forward Berarti Dia Maju Kedepan Send To Back Berarti Dia Mundur Ke Belakang Satu Per Satu Objek Ini Berarti Bring Bring Forward Maju Kedepan Satu Objek Send Back Maju Ke Belakang Satu Objek Tapi Kalau Kita Menginginkan Saya Bring To Front Dulu Ini Menginginkan Kuning Ini Di Paling Belakang Yaitu Di Belakang Warna Hijau Kita Disini Pada Send Backward Kita Pilih Send To Back Berarti Ke Paling Belakang Kalau Send Backward Itu Mundur Selangkah Kalau Send To Back Berarti Mundur Ke Paling Belakang Saya Oke Ini Dia berada Sekarang Di Paling Belakang Berarti Di Belakang Hijau Itulah Bedanya Antara Bring To Front Send To Back Dan Send To Back Sama Send Backward Nah Nah Ini Sekarang Berhubung Dia Paling Belakang Akan Saya Majukan Satu Langkah Bring Forward Seandainya Tinggal Yang Biru Yang Mau Kita Kedepankan Berarti Tidak Selamanya Harus Ini Dimundurkan Tapi Mungkin Juga Yang Lain Yang Dimajukan Bring Forward Itulah Mengenai Object Nah Sekarang Kita Lanjut Mengenai Pembuatan Tabel Disini Ada Riwayat Pendidikan Ini Juga Tidak Perlu Mempergunakan Textbox Nanti Pengaturannya Yang Susah Begitu Juga Pada Saat Editing Misalnya Ada Tambahan Data Kesulitan Lagi Jadi Mendingan Kita Langsung Menulis Saja Warna Maupun Posisinya Bisa Diatur Lebih Mudah Kita Harus Membedakan Antara Judul Dengan Isinya Ini Adalah Subjudul Sebaiknya Baik Huruf Maupun Ketebalannya Kita Pisahkan Misalnya Jadi Kita Bedakan Jadi 16 Ini Lebih Tebal Sedangkan Untuk Membeli Warna Ini Tidak Perlu Pakat Textbox Tapi Tinggal Kasih Warna Klik Dari Samping Margin Langsung Saja Kita Klik Gambar Ember Ini Kita Mau Warna Biru Tinggal Klik Warna Biru Dia Menjadi Biru Sedangkan Bawahnya Ini Yang Sudah Behind Tag Kalau Memang Tidak Sampai Bawah Kita Tarik Saja Ini Tidak Perlu Pas Garis Toh Dia Send To Bag Sudah Sudah Ketutup Sekarang Pembuatan Tabel Ini Tabel Ini Jika Kita Sorot Ini Kita Sorot Untuk Mengatur Posisi Tabel Wrapping Kita Klik Tapi Yang Kanan Klik Kanan Pilih Tabel Properties Ini Pada Tabel Properties Juga Ada Wrapping Ini Sesuai Dengan Gambarnya Yang Tabel Yang Aktif Sekarang Adalah Around Berarti Dikelilingi Seperti Ini Padahal Harusnya Kita Tidak Atau Jangan Memilih Around Kalau Memang Tidak Dibutuhkan Pilih Non Berarti Tidak Ada Wrapping Berarti Text Itu Selalu Berada Di Bawah Seperti Ini Kelemahannya Akan Saya Coba Ini Jika Belum Dirubah Seandainya Ada Perubahan Ukuran Disini Misalnya Akan Saya Persempit Ini Tabel Akan Saya Persempit Nah Text Jadi Naik Misalnya Dia Itu Kalau Memang Masih Muat Untuk Menuliskan Text Tabel Ini Dikelilingi Text Nah Sekarang Bedakan Seandainya Ini Properties Dengan Mengklik Tanan Kita Pilih Tabel Properties Ini Tabel Properties Ini Kita Pilih Non Yang Tidak Dikelilingi Dengan Text Semacam Ini Saya Oke Berarti Walaupun Kita Persempit Dia Tetap Berada Di Bawah Begitu Juga Kita Perlebar Dia Tetap Berada Di Bawah Itulah Wrapping Mengenai Tabel Nah Sekarang Bagaimana Cara Menyisipkan Tabel Disini Kita Tinggal Hitung Berapa Tabel Yang Dibutuhkan Satu Dua Tiga Empat Ternyata Empat Tabel Berarti Insert Tabel Kita Pilih Empat Disini Nah Sudah Ada Empat Ini Kita Tinggal Menuliskan Tanggal Jenjang Pendidikan Instansi Jurusan Dan Seterusnya Untuk Menambah Baris Kebawah Disini Kita Bisa Tinggal Menekan Tabulasi Tab Ini Dia Akan Turun Atau Menambah Satu Baris Berarti Kita Tuliskan Selesai Kita Tekan Tabulasi Dan Seterusnya Begitu Juga Jika Paling Atas Mau Kita Kasih Warna Ini Juga Bisa Langsung Aja Pada Format Pada Home Saja Ini Pada Warna Ini Gambar Ember Kita Klik Saja Kita Kasih Warna Yang Lain Ini Kita Tinggal Menuliskan Tahun Bulan Tanggal Dan Seterusnya Akan Saya Copy Saja Ini Saya Kembalikan Bentuk Hitam Sekarang Kita Tinggal Bagaimana Untuk Mengatur Lebar Tabel Atau Lebar Kolom Kita Tinggal Tarik Aja Dari Margin Yang Atas Ini Kita Tinggal Tarik Aja Sekarang Perataan Atau Alignment Text Disini Disini Kita Cuma Sering Mengenal Rata Kiri Rata Kanan Dan Rata Tengah Secara Horizontal Padahal Disini Disediakan Perataan Secara Vertikal Juga Misalnya Ini Satu Baris Ini Dua Baris Jadi Tidak Rata Tengah Untuk Mengatur Lainment Atau Perataan Secara Vertikal Pada Layout Ini Kita Klik Yang Ini Lainment Secara Vertikal Berarti Tahun Instansi Dan jurusan Sekarang Rata Tengah Kalau Tadi Kita Membuat Tanda Tangan Dengan Cara Margin Ini Sebetulnya Untuk Membuat Tanda Tangan Kita Bisa Juga Mempergunakan Tabel Nah Disini Insert Tabel Cuma Butuh Dua Kolom Saja Berarti Dua Kolom Sedangkan Nama Itu Kita Tuliskan Di Kolom Yang Kedua Ini Jadi Teman Teman Kalau Membuat Tanda Tangan Itu Tidak Perlu Mempergunakan Spasi Tapi Yang Paling Efektif Adalah Mempergunakan Tabel Agar Atat Tengah Kita Sorot Saja Seperti Ini Kita Pilih Center Center Tapi Nyalatnya Dari Dalam Sedangkan Agar Garis Tidak Kelihatan Disini Pada Border Ini Kita Pilih No Border Atau Tidak Bergaris Sekarang Ini Sebetulnya Tidak Bergaris Sedangkan Garis Titik Titik Ini Cuma Garis Bantu Yang Tidak Akan Ikut Tercetak Pada Saat Nge-print Tidak Keluar Untuk Mencoba Kita Tekan Preview Saja Ctrl P Pada Tanda Tangan Ini Tidak Kelihatan Garisnya Karena Memang Kita Tidak Menggarisnya Tidak Terasa Video Ini Sudah 30 Menit Jika Teman Teman Ingin Melihat Video Tutorial Lainya Bisa Masuk Ke Channel Komputer Mendoan Terima Kasih Telah Menyaksikan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima